Hai emm setelah muncul klarifikasi terbaru dari Mufti Aman bahwa beliau tidak punya akun Facebook dan itu akun Facebook pendusta Hai yang muncul dari youtubernya ini ya jadi kok game Adudin dan Gus Rumail jadi korban Facebook palsu maksudnya apa itu saya enggak nyimak ya cuma ya agak lucu aja ya enggak perlu ditanggapi tapi Hai agak menggelitik aja gitu ya Kenapa enggak kasih judul mohon maaf gitu kan salah itu saya kira asli ternyata palsu karena itu tapi begini judulnya Hai dan konten-kontennya yang sebelum-sebelumnya itu masih ada semua itu segala yang mau datang ke Indonesia ada yang siap berdebat dengan Balawi di TV nasional ada yang sumel kena mentar ini ada apa mereka ini agak-agak artinya ini kan semua orang bisa tahu gitu loh kalian salah itu aja oke lah misalnya Balawi batal 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 tapi ini salah gitu Boyo klarifikasi mohon maaf saya ceroboh saya kira asli gitu dan mohon maaf saya ngeyel sudah ada video klarifikasi sudah ada yang mencari tahu sudah ada yang mengkonfirmasi saya enggak percaya saya ngeyel enak begitu mohon maaf saya sudah ngeyel mohon maaf saya lebih percaya kepada sesuatu yang saya tidak mencari tahu dan saya menolak orang yang sudah mencari tahu mohon maaf saya ceroboh begitu kan enak terus hapus konten-kontennya akan selesai ini enggak malah malah jadi korban semua katanya maksudnya apa gitu kan Hai apa enggak mikir ya bagaimana seorang ulama gitu dinarasikan mentok nasab orang benantang-nantang debat mau debat di TV mau datang ke Indonesia Hai sampai-sampai muftinya cukup baju 4 menjelaskan Hai apa enggak malu ya jangan-jangan dipikir Wah orang Indonesia begitu ya so Facebook aja nggak bisa ngebedain kan repot bahkan kelompok mereka aja yang begitu Hai yang ya bukan babi buta ya cuma memang membuta aja jadi apa aja kalau asal membatalkan balawi dianggap benar semua mau situs abal-abal mau blogspot mau apalah pokoknya kalau sudah balawi batang bener ya ada koran bungkus katang juga bener nanti jadi ini agak-agak ya ayolah kawan-kawan jangan terlalu jangan terlalu ada malunya sedikit aja gitu Hai ini kan aduh misalnya pun di kelompok ini saya juga malu kalau begini nggak ada tanggung jawab sama sekali malah masih berusaha ngeles kayaknya ini jadi korban semua maksudnya apa jadi korban semua Hai udah nyata-nyata seperti itu kok malah mau remis mungkin ya mau sama-sama jadi korban itu saya cuma penasaran dari kemadudin aja belum kayak apa nanti kira-kira pembelan apa pula-pula nggak tahu pula-pula nggak lihat itu jadi apa namanya ya 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 karena repot mau pakai huja lama juga sudah karena repot saya coba ngutip sudah dipakai itu walaupun ya ini kan bisa aja saya kan cuma ngutip di Facebook kalau Facebooknya asli atau palsu yang nggak tahu saya bukan urusan saja itu saya sudah mengutip dengan benar sudah pakai kaedah inkun tanah kilan fasiha saya sudah benar itu mengutip ya Hai jadi di Facebooknya kan tertulis begitu kalau ada orang bilang palsu di Facebooknya bilang itu asli kok aduh apa yang meneliti begitu gitu apa krisis hujah bagaimana sih sebetulnya agak membingungkan apalagi Ibn Hajar aja kan sempat dibilang itu Ibn Hajar nasabah apa bukan ada yang bilang Ibn Hajar tidak mengisbat kok ada yang bilang taklit kepada Ibn Hajar haram kok ini kemana sih arahnya mereka ini bingung ya giliran Mufti Yaman misalnya pun membatalkan Mufti Yaman nasabah apa bukan malah dipaksa-paksa membatalkan mau datangin malu ya ada malunya ya untungnya Mufti Yaman itu sibuk ya nggak kenal sama youtuber-youtuber ini tapi kan ada catatannya Pak narasi-narasi anda itu didengar orang dibaca orang itu berkaitan dengan ulama orang berpikir Mufti Yaman menton nasab padahal Mufti Yaman sendiri mengatakan saya berlepas dari menton nasab siapapun menton nasab itu adalah kufrun dosa besar bahkan mengecam keras atas dasar apa kamu batal-batalin nasab orang gitu eh disini disukubukan dengan keimat gimana sih dikelompokkan bermodalkan pasuk kalsu aduh ini memang butuh rasa malunya kadang-kadang memang bener di dalam tas tahi fasna masita kalau nggak ada malu ya begitu tapi saya kira ada cuma entah apa yang dipertahankan Hai kenapa nggak ambil langkah yang jantel gitu mohon maaf saya keliru nggak usah lemes lagi nggak usah segala jadi korban semua atau apa apa gunanya gitu apa dikira semua orang itu nggak jalan pikirannya agak-agak ya terlalu berlebihan ini terlalu berlebihan konten-konten begini terlalu berlebihan kenapa berat sekali gitu untuk mengatakan keliru kami keliru apa takut nggak ada yang ngap alim ya nggak apa-apa alim tetap alim ya yang nggak alim tetap nggak alim gitu nggak masalah pernah salah tapi ini apa mungkin ngerasa terlalu upset maksudnya sudah terlalu jauh gitu udah setiap saat bicara mufti yaman mau datang mau debat siap menentang siap apa bener-bener membatalkan ternyata gitu ya oh videonya itu video lama yang terbaru facebooknya pakai kode nasa dan mansu berarti yang terakhir yang berlaku mungkin begitu sudah terlalu ngotot ya makanya saya bilang kan kalau nggak tahu itu jangan ngegas gitu dan sedikit banyak itu kalau ada informasi dari orang walaupun kontra ya didengarkan gitu asal pembuktiannya real gitu kan sudah ada korona ada mufti yaman tidak punya sofa apapun kok bisa nggak percaya sama sekali itu loh sehingga nggak war gitu lagi pula kebenaran itu nggak ada yang modelnya pokoknya seluruh dunia pun saya lawan tetap saya nggak percaya nggak ada yang begitu tolong berkubu boleh tapi yang begitu-begitu ya tetap aneh gitu apa mau niru ke imadudin yang tidak pernah memohon maaf kitabnya burung lompat sana lompat sini udah tahu kitabnya hilang satu halaman nggak mau ngakuin malah pada akhirnya kitabnya parsu semua ya orang itu kalau berpikir walaupun tidak sepakat itu ya tetap nggak lalu satu tambah satu menjadi lima pak tetap dua walaupun berseberangan ya kalau yang dibilang satu tambah satu dua ya terima memang begitu kok apa harus dijadikan tiga gitu nggak lah gimana kalau begini mau berdebat kalau begini inilah yang membuat saya memutuskan kayaknya sudah nggak menarik lagi menanggapi mereka ini entah dari yang paling atas yang paling bawah keruconya sama modalnya begini semua ngeirnya itu yang nggak nahan ya dan nggak merasa salahnya itu juga nggak nahan bener-bener bener-bener sampai yang hitam putih begini aja masih aja apalagi kalau baca komentar-komentarnya jangan-jangan videonya yang palsu aduh sesuatu yang jelas ditawar dengan jangan-jangan mungkin begitu juga kepada nasabah alawi ini jangan-jangan ulama nya salah itu jangan-jangan pak kitab sezaman pun yang nulis orang pak tapi apa pernah ada yang mengatakan jangan-jangan ulama yang sezaman itu salah nggak ada yang begitu padahal setiap ada ulama yang mengatakan ulama bisa salah tapi tidak boleh bohong jadi dianggapnya keliru gitu nah terus kalau sama-sama ulama bisa keliru terus ulama yang sezaman yang nggak nulis apa apa jaminannya pasti benar mereka menulis sebagian tapi lalu dianggap menafikan repot ya repot simpang siur ya maka ya mungkin sudah saatnya saya mundur gitu ya mundur mundur wir lawannya begitu wir udah nggak menarik apa bahasanya ya mungkin kalau bahasa akademiknya itu tidak punya integritas gitu sulit sekali itu untuk mengaku salah padahal ulama yang paling alim saja itu masih selalu membuka kok kowli musibun yahtamil khotok itu dipakai kok ini nggak walaupun seluruh dunia dilawan roh islam dilawan semua dilawan cara lawannya begini lagi gitu ya ini tidak ada kebencian kepada siapapun nothing personal tidak ada ini urusan personal ini urusan informasi di publik sama-sama kita bicara kepada publik yang mendengarkan nggak satu dua orang tapi ribuan bahkan puluhan ribu apa nggak kasihan gitu ada ribuan bahkan kalau diakumulasi itu puluhan ribu orang mempertahai hal-hal sampah begitu apa nggak kasihan gitu kasihan gitu kasihan apalagi kesalahannya konyol lagi tidak tahu kalau Facebooknya itu palsu udah gitu udah berkali-kali diberitahu gitu ya begitu semoga semuanya menjadi lebih baik tidak ada orang tidak pernah salah apalagi ke Haji Madudin mustahil kalau tidak pernah salah mustahil ya wajib itu salah itu wajib ya bukan lagi tidak pernah salah yang yang harus tapi pasti pernah salah ya buktinya itu yang tidak bisa dibantah itu kitabnya buram itu tidak pernah dibantah tapi apa ya begitu ya Allahumma jinnada sahabat itu yang